Saya Mufti Maulana, generasi ketiga, penerus dari Soto Betawi, Haji Ma'ruf. Kalau sejarah singkatnya, Soto Ma'ruf itu awalnya dari almarhum kakek. Nah, almarhum kakek itu pertama kali jualan tahun 40-an, jadi sebelum kemerdekaan. Nah, pertama kali juga kakek jualan belum bertempat seperti sekarang. Itu dipikul di sekitaran Cikini, Gondang Dia, dan sekitarnya. Nah, kemudian tahun 60 itu udah mulai bertempat, tapi kaki lima, itu di pasar kembang. Nah, kemudian paling lamanya itu kita di sini, di Taman Ismail Marzuki, dari tahun 1980 sampai sekarang. Tapi yang sekarang sama yang dulu itu udah berbeda ya, sekarang kan baru direvitalisasi ya. Mungkin bisa dibilang kalau Soto Ma'ruf ini paling otentik, karena resepnya itu dari tahun 40 sampai sekarang kita nggak pernah dirubah. Nah, untuk Soto-nya ini yang berbeda kita ada campuran susunya. Jadi nggak cuma santan, tapi ada campuran susu. Dan kita tidak menggunakan bahan penyedap kayak MSG gitu, kita nggak pake. Jadi bener-bener bahannya tuh alami lah rempah-rempah. Jadi dari zaman dulu kan nggak ada MSG kan, jadi resep dari zaman dulu sampai sekarang tetap dijaga. Jadi bisa dibilang ya paling otentik dari tahun 40 lah gitu. Nah, sebenernya ya kalau Soto Betawi itu isinya itu ya daging sama jeruan-jeruan gitu ya. Nah, mungkin bisa dibilang Soto Betawi jeruan karena harga daging kan juga dari dulu kan mahal ya. Jadi almarhum kakek tuh beli jeruan. Nah, emang jeruan ini ya khasnya Soto Ma'ruf inilah gitu. Nah, kemudian kalau kenapa kita nggak pake sayuran, emang sebenernya otentiknya itu Soto Betawi nggak pake sayuran, nggak pake kentang sama tomat. Nah, itu karena tomat itu kan agak asem, itu akan merubah rasa sebenernya kan. Halo Mbak. Halo. Oke, ini dia. Ini dia nih. Ini dia nih. Silahkan. Oke. Mas, aku mau sambil ngobrol-ngobrol teminan sama masnya, boleh? Ya, boleh. Nah, in people sekarang aku udah bareng mas Wokti. Salah salah, generasi ketiga ya mas? Generasi ketiga. Dan ini adalah salah satu menu dari Haji Ma'ruf. Ini menu pertama. Menu pertama dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Nah, bedanya tuh Mbak, kita juga di sini kan ada daging, paru, babak kikil. Nah, isiannya itu setelah direbus, parunya tuh digoreng lagi. Jadi, biarpun udah sama kuah, parunya tetap garing. Oh gitu, jadi direbus dulu, baru digoreng. Digoreng. Iya. Oh, oke. Aku coba ya. Ya, silahkan. Ini Bukol sekarang aku mau coba soto legendaris dari tahun 1940. Berarti udah kurang lebih 80. Berarti sebelum kemerdekaan ya? Sebelum kemerdekaan. Wow. Kita coba ya. 83 tahun. Wow. Rasanya bener kayak light banget, autentik banget ya. Kayak, ini pakai susu ya, Mas? Ini santan sama susu. Santan dicampur sama susu. Nah, makanya sebenarnya juga ada ceritanya nih, Mbak, ini sedikit. Kenapa santan sama susu. Jadi dulu tuh tahun berapa ya? Mungkin tahun 60 kali ya. Tahun 60-an gitu. Aku sambil makan. Sambil makan, silahkan, Mas. Sampil saya ceritain ya. Jadi kakek itu kan armarum kakek, saat itu kan rame banget jualan. Nah, apalagi kalau dulu itu kan alat-alatnya masih manual banget ya. Semuanya masih pakai tangan semuanya. Nah, pas lagi rame-ramenya tamu, ternyata puas santannya habis. Dicampurlah sama si susu ini. Oh, jadi emang awalnya itu santan dulu? Santan doang. Oh, susu ini karena memang habis? Habis. Pas lagi rame, kalau meres santannya dulu, kayaknya gak keburu. Dicampurlah sama susu. Terus ternyata respon tamunya, loh kok ini malah makin enak, makin gurih. Oh gitu. Jadi sampai sekarang, jadi santan susu. Jadi santan susu. Jadi makanya bisa dibilang, selain santan doang-doang yang paling tua, ini juga santan susu pertama juga kali ya. Kadang-kadang orang tanyakan soto betawi kan santan kan. Nah, tantangannya itu kayak banyak orang yang datang nih makan soto betawi. Ketika dia melihat soto betawi saat itu rame, dia bikin soto betawi sendiri. Dengan bumbu yang ditambah-tambahkan mungkin lebih gurih, yang rasanya lebih enak lah gitu. Akhirnya ada orang lagi baru yang datang, wah pengen tau nih kok makanan legendaris rasanya kayak gimana. Setelah mereka cobain, tidak sesuai ekspektasinya, akhirnya komplain lagi kita, kok kurang gurih, kok ini, kok ini ya. Membanding-bandingkan lah. Nah, cuman di sini, saya bilang tadi ya, karena alhamdulillah saya punya orang tua gitu, ya di-mentorin lah gitu kan. Kita jangan terpengaruh sama konsumen bilang seperti itu. Akhirnya saya juga berdebat juga sama orang tua, bisa nggak resepnya kita modifikasi nih, bukannya kita ganti, cuman kita bikin lebih enak, lebih gurih, supaya, apa ya, kalangan muda nih, kan nggak ada penyakit dan sehat-sehat nih. Tapi kalau orang tua kan, emang pengennya dia yang lebih soft, yang lebih kalem, jadi dia bisa nikmatin, nggak kayak yang gurih banget gitu. Tapi sebenarnya yang muda kan butuh yang itu kan. Nah, saya sebenarnya juga pengen ngerangkul yang muda-muda ini. Nah, akhirnya ya, alhamdulillah mungkin ya orang tua itu sebagai mentor juga ya, dia bilang gitu, kenapa, kamu tau nggak kenapa soto maru bisa sampai sekarang? Dia bilang, karena kita konsisten gitu. Jadi kuncinya ya, orang tua bilang gitu ya, konsistennya itu gitu. Kalau misalkan kamu ikut-ikutan ke yang lain, oke, anak muda datang, apakah anak muda yang bilang itu enak, akan datang lagi besok-besok. Sementara kita punya loyal konsumen yang udah dari dulu, yang mungkin pas dia datang ke sini ngajak anaknya, dan banyak juga cerita orang tuanya meninggal, anaknya makan ke sini. Mereka bukan cari yang enak, tapi mereka ini loh makanan yang dari dulu saya makan sama orang tua saya. Jadi dia ada unsul emosional dan nostalgianya gitu sih.